Bipolar, mungkin dia baru dibawa ke dokter vasemania Tetapi kalau kita telisik ke belakang, dia pasti pernah mengalami depresi sebelumnya Bipolar tuh tingkat-tingkat keparahannya itu ada gak? Kayak kanker gitu misalnya stadium 1, 2, 3, 4 gitu Kita ini ya dokter Aime ya, suka ngomongin tentang public figure ya kan Setiap public figure yang ada masalah, terus kita bahas ya kan Anda kan juga public figure kan ya kan? Saya private figure Followernya luar biasa ya kan? Kalau Anda lihat ini ad-sikiater, wow IG-nya ya Kalah lah sama Kogi Dionisianto Ini ad-sikiater, ini followernya berapa ya? Dokter Aime Nugro SPKJ 30,9K Isinya konten-konten yang luar biasa ya public figure Diwawancarai TV-TV, diwawancarai oleh radio Diajak webinar manapun dari seluruh Indonesia Wabuh, public figure ya kan? Kali ini kalau gitu saya mau memantau kesehatan mental dari public figure yang namanya dokter Aime Dok ini saya dianosa, konten Anda ini banyak sekali ya Mungkin Anda di fase manik ya? Udah lama gak upload Nah, jangan-jangan hanya fase depresi ya Loh kan ya bisa ya kan? Seorang psikiater juga mengalami gangguan Ya kan? Bisa kan? Ya bisa aja Semua gangguan bisa terkena ke semua orang Soalnya saya ini kan Hari-hari ini kan lagi heboh ya Ini di headline sebuah berita Berita yang saya ambil dari detik hot ya Beberapa hari yang lalu Ini tanggal 1 Juli ya Beberapa hari yang lalu Minta maaf bikin heboh Marsyanda hilang Nah, kan sempat ya Ada berita Marsyanda Ini bukan public figure artis tiba-tiba hilang gitu ya Sela Salsabila Ini sahabatnya Mau sembuhkan dunia Wah, ini judulnya kayak gitu Jadi, ini apa sih sebenarnya yang terjadi dok? Di kabar sebelumnya kan Dikatakan bahwa Marsyanda ini Bipolar ya? Betul ya? Bipolar Terus tiba-tiba ngilang Ngilang Nah, sahabatnya ini malah bikin heboh Yang malah dituduh temen-temennya pansos ya kan Ngabarkan hilang Tapi memang terbetul Dari keluarga sih menyangkal gitu Gak hilang ya kan Tapi ternyata dikabarkan Lewat berita ini ya Saya menyimpulkan gak hilang memang Sedang berobat di luar negeri Dan mengatakan Sedang sahabatnya ini Mengatakan Sedang dalam Proses-proses Dalam proses penyembuhan Pengobatan atas mental illness Lu Sela sendiri kan di luar negeri memang? Iya, memang di luar negeri kan? Iya, juga di luar negeri Berarti Marsyanda posisi di mana? Di luar negeri juga Tiba-tiba gak kontak gitu Nah, tiba-tiba gak kontak sama dia kan Sahabatnya kan Sahabatnya ini bingung gitu Nah, ini bipolar emang? Suka ngileng-ngileng gitu? Kita mungkin gini ya Karena saya gak pernah memeriksa Marsyanda langsung Kayak saya rasa juga gak etis Kalau kita mendiagnosis Marsyanda Tapi kan beritanya seperti itu Sepertinya ya Jadi kita bahas aja tentang Kejala bipolar mungkin ya Jadi supaya gak mengejudge Karena kita sendiri kan belum tahu ya Mental illness apa gitu Yang sedang Dalam proses penyembuhannya itu Kita doakan lah Semuanya akan baik-baik saja gitu ya Cuma memang kalau kita lihat Beberapa follower saya kan Ada yang kirim ke saya video Link videonya Yang mungkin waktu itu Pagi-pagi Marsyanda sempat bikin video Itu kayaknya Kalau saya lihat ngomongnya Agak meracau ya waktu itu Terus juga sempat ada Kata-kata yang tentang Berkaitan Tentang ide-ide depresi ya Seperti kematian Dan lain sebagainya Itu ada juga Jadi Waktu yang saya lihat video itu Sepertinya agak kacau ya Kalau saya lihat alur berpikirnya ya Kemudian selain itu Juga ada Afek emosi yang sedih Yang saya lihat di video itu ya Jadi sempat Ada sedih menangis gitu Sempat ada mencucurkan air mata Tetapi juga Karena bicaranya agak meracau Jadi kemungkinan ada Kejala psikotiknya juga ya Kalau yang saya lihat Nah kemungkinan ada yang namanya Fase Mixed type Jadi bipolar itu Bisa ada fase mania Bisa ada fase depresi Bisa juga fase yang campuran Gitu Jadi di satu sisi lagi Ada psikotiknya Meracau manianya Tapi juga ada Kata-kata yang Berbau kesedihan Kayak yang di video itu kan Sempat ada aku pengen Nangis gitu Terus ada kata-kata yang Saya gak hafal kata-kata pastinya Tapi yang pasti ada berbau Dengan ide-ide depresi Itu video dimana sih? Nanti saya kirim deh linknya Oh oke Saya juga dikirimin Sama followers Terus kemudian Jadi bipolar itu kan Suatu gangguan Suasana perasaan ya Yang mana Seseorang itu Bisa merasa Sedih Atau gembira Atau gembira berlebihan Makanya dari kata Bi Itu artinya dua Dan juga polar Yang mana artinya kutub Jadi bipolar itu Suatu gangguan Suasana perasaan Dimana seseorang Memiliki dua kutub emosi Yang ekstrim Kalau udah happy Jadi happy Sekali Kalau udah sedih Sedih sekali Nah itu bisa Bisa Berjarak ya Kalau pas lagi fase mania Mania aja Bisa juga Fase depresi aja Bisa juga campuran Dalam satu waktu Ada manianya Ada psikotiknya Tapi juga ada Depresinya Dalam satu waktu itu Artinya satu hari gitu Bisa Langsung bersamaan Tapi ada juga Orang yang mania Mania aja Juga ada orang yang Depresi-depresi aja Ada juga yang campuran Nah ini kita gak berani Mendiagnosis Karena kan gak pernah Memeriksa langsung Cuman saya menjelaskan Tentang bipolar itu Seperti itu Iya Ini apa ya Saya amati Apa ya Cepat-cepat ganti Perasaan lah Ini karena gangguan Perasaan Gangguan Gak mesti cepat Gak mesti cepat ya Bukan cepat Tapi ekstrim Ada yang cepat Tapi juga ada yang gak cepat Makanya tidak mesti cepat Tapi ekstrim Perubahan moodnya Oke Dokter AMI mengatakan bahwa Bisa Apa ya Bisa dalam satu waktu Sedih Bisa dalam waktu Waktu happy Banget Nah Kalau sedih dan happy Ini memang keadaannya Kayak begitu Gimana Maksudnya situasi luar Memang Membuat dia happy Banget gitu Maksud saya Bipolar ini Happy dan sedihnya itu Ditentukan oleh kondisi luar Atau dalam dirinya Sebenarnya bermasalah Kalau dari luar kan Ya masih normal kan Misalnya ya Jam 10 Saya diajak dokter AMI Makan gitu Ya Saya seneng ya kan Jam 12 nya Saya selalu bayar Saya sedih ya kan Maksudnya kayak gitu Bipolar Maksudnya Memang karena kondisi di luar Itu mengharuskan dia Untuk seneng sekali Dan Sedih sekali Membawa dia ke arah sana Kalau memang ada Pencetus Dan respon kita Masih wajar Sesuai dengan pencetus itu Itu bukan suatu hal yang Perlu di terapi Tapi kalau Faktor pencetusnya Stimulusnya itu Bukan suatu hal yang signifikan Tetapi Respon kita berlebihan Atau mungkin juga ada Stimulus yang signifikan Dan respon kita berlebihan Maka disitu kita bilang Bahwa itu suatu gangguan Jadi harus ada Respon yang Memang ekstrim Yang signifikan Contohnya apa Kalau pasien bipolar itu Kalau pas dia lagi Happy banget Dia bisa kayak Bicaranya banyak Jadi bicara itu Gak berhenti-berhenti Ngomongnya banyak Kemudian Biasanya yang dibicarakan itu Ide-ide grandiose Kalau pas lagi fase mania ya Ide grandiose itu Jadi Merasa dia Punya kekuatan hebat Bisa mendengar suara Tuhan Punya penglihatan Atau nubuatan Dan lain sebagainya Bisa menyembuhkan orang Atau dia mungkin yang tidak berbau rohani Mungkin dalam hal pekerjaan Dia mau memiliki proyek besar ini Kemudian dia akan pergi kesini Kesana Kayak gitu ya contohnya Kemudian yang ketiga Dia juga akan ada Nafsu seks yang meningkat Biasanya Sampai ke arah sana Ini kasihan pasangannya nanti Nafsu seks yang meningkat Mungkin bisa jadi Ide-ide Fantasi seks yang berlebihan Kemudian selain itu Juga akan Biasanya ada Kejala berupa Suka membagi-bagikan Barang Atau uang Betul Betul Jadi gini ya Saya punya cerita Ini Saya diceritani Oleh salah satu Keluarga Dia tiba-tiba Pesan tiket ke Jakarta Dan harus ketika saat itu Dia berangkat Dan dia harus dapat tiket Sampai di bandara Kemudian Demi untuk tiket Katanya mau bayar Dengan seharga mobil BMW-nya Nah ini Ini jelas ya Modelnya kayak gitu ya Ekstrimnya ya Bisa Contohnya ada Pasien saya yang lain itu Yang juga Ketemu sama orang Orangnya cerita Kepengen naik haji Padahal orang gak kenal Terus ya kasihan Mobilnya dikasihkan Nah itu Kenapa kok saya gak disitu ya Waktu itu ya Coba Ya dikasih mobil Mobil rumah Gak bisa disalahin kan ya Kan dikasih dari Seseorang yang gak sadar gitu Tapi sebenarnya Jadi dia tuh gak sadar ya Kalau kita bilang Kesadaran dalam arti Komposmentis Bisa diajak ngomong ya sadar Tetapi dia Tidak dapat Mempertanggungjawabkan Karena itu dia Lagi sakit kan Lagi fase Mania kan Jadi dia tidak bisa Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Jadi misalnya nih Seseorang melakukan Suatu tindakan anarkis Atau kekerasan Saat dia lagi fase mania Bisa gak dia dihukum Gak bisa Karena dia dalam kondisi sakit Sehingga itu di luar Kendali kontrolnya dia Karena Dia tidak bisa Mempertanggungjawabkan Perbuatannya itu Karena sakitnya Tapi dia sadar Gak sadar Dia bisa diajak ngomong Gitu Tapi Kalau dia ntar Udah sembuh Udah remisi nih Biasanya beberapa pasien Yang waktu fase mania Psikotik Dia gak inget Kalau kita bilang sadar Gak sadar Tapi biasanya mereka Gak inget waktu Kejadian Kalau mereka sampai Kayak gitu Oh itu gak bisa ya Dilakukan tindakan hukum Untuk hal-hal yang Merugikan Waktu dia fase manik Misalnya Gak bisa Karena dia lagi sakit Enak aja Kalau gitu Aku bipolar aja Kalau saya lagi merugikan Ya saya taruh dulu Di rumah sakit jiwa Masa sampai segitunya sih Bipolar itu Saya gak bisa bayangin Saya masuk rumah sakit jiwa Bipolar itu Tingkat-tingkat Keparahannya itu Ada gak Kayak kanker gitu Misalnya stadium 1 2 3 4 Ada Ada keparahannya Yaitu ada Jenis bipolar Tipe 1 Dan juga ada Bipolar tipe 2 Ini gimana Kalau bipolar Tipe 1 Itu dia biasanya Mood swingnya Dia akan ekstrim sekali Jadi kita bilangnya Ada mania Dan depresi Tapi kalau bipolar Tipe 2 Itu kita bilangnya Hipomania Hipomania Dan distimia Jadi gak sampai parah banget Nah tadi kita baru bahas Tentang mania loh Kita belum bahas Tentang Iya Yang manianya ini ya Tadi manianya belum lengkap Manianya belum lengkap Apalagi nih kejelahnya Manianya biasanya Dia juga gak akan Merasa capek ya Dia gak bisa tidur Jadi tengah malam itu Dia pasti masih melakukan Banyak aktivitas Bisa nulis-nulis Bikin lagu Atau bikin video Contohnya kayak Marjanda Kan bikin video ya Main game Sampai lama Sampai malam Ya banyak kan Nonton drakor juga banyak Tapi ini berlebihan Sampai Tapi juga ada itu Ngomong terus Gak berhenti-berhenti Kemudian Waktu bangun Dia gak ngerasa capek Masih ngerasa Berenergi Itu salah satu jenisnya Kemudian Dandanannya Jadi lebih menor Lebih Lebih seksi Atau terbuka Beberapa kasus Malah ada yang sampai Menunjukkan Kelaminnya Pada waktu mania Pada waktu mania Itu bisa Terus kemudian Makanya Kalau kita lihat ya Fenomena Kalau ada orang Tiba-tiba Pakaiannya tertutup Tiba-tiba jadi Terbuka Terus ngomongnya banyak Bisa jadi Lagi fase mania Itu juga bisa Beberapa kasus Pasien seperti itu Padahal dulunya tertutup Pakaiannya tiba-tiba terbuka Ini coba ya Menjadi Satu Pengetahuan Buat Anda Mungkin di sekitar Anda Atau Anda sendiri Tapi ya Jangan Mendiah Nosa langsung Diri sendiri Coba hubungi Ke yang profesional Oh ya Sama ada satu lagi Kalau mania itu Biasanya dia ada Paranoid thinking Ada curiga Makanya Kalau misalnya Kayak kasusnya Marsyanda Kenapa kok dia Tiba-tiba ngilang Mungkin pada waktu itu Dia lagi Pas lagi itu Dia lagi gak Mau ngomong sama temannya Itu mungkin dia ada Pikiran yang negatif Ketemannya atau gimana Kita gak tau ya Tapi itu mungkin terjadi Kalau insecure kan lain ya Ini Pada orang-orang bipolar Itu bisa curiga Mudah marah Sama orang lain Contohnya kayak Pasien saya bipolar Itu curiga sama suaminya Merasa suaminya selingkuh Tiba-tiba aja Padahal biasanya ya Baik-baik aja Sama suaminya Terus tiba-tiba marah Gak mau kontak sama suaminya Menjauhi suaminya Jadi lucu Waktu pasien saya itu Rawat inap Gak mau ditemenin suaminya Karena curiga Suaminya selingkuh Itu tanpa pemicu Padahal suaminya gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Ya karena lagi fase bipolar Fase mania itu Ah itu loh Yang mau saya garis bawahi Yang dari tadi Yang saya bahas sebelumnya itu Jadi Kadang-kadang tanpa pemicu Bisa mania Tanpa pemicu pun bisa Fase depresi Bisa Tapi juga ada Pemicu juga bisa Contohnya Sebagian besar Orang-orang yang bipolar Itu awalnya Pasti ada pemicu Yang membuat dia depresi dulu Biasanya Jadi kalau ditelisik Menurut penelitian Suatu bipolar Mungkin dia baru dibawa ke dokter Fase mania Tetapi kalau kita telisik ke belakang Dia pasti pernah mengalami depresi sebelumnya Dan banyak kasus-kasus pasien saya Yang mengalami problem Keuangan Problem di pekerjaan Atau keluarga Mau diceraikan Sehingga dia depresi Tapi dia berusaha terlihat kuat Pegar Ya akhirnya itu Munculnya mania itu Akhirnya tumbangnya Waktu kelihatan Di maniaknya itu Muncul Barusan Sekitarnya merasa terganggu Karena kan jadi ngomong banyak Curiga Marah-marah Nah Kalau fase depresi Lain lagi ku Gimana itu Ya kayak orang depresi gitu Ya kayak orang depresi Gak bisa fokus Tidur terus Males melakukan hal-hal yang Biasanya senang dilakukan Ya Terus Sedih terus Tiba-tiba nangis sendiri Untuk sesuatu yang Sebenernya ya gak perlu Disedih-sedihkan banget Badannya capek Badannya capek Mudah lelah Kurang merawat diri Mungkin jadi males mandi Pakaiannya lebih banyak Warna hitam Salah satu penatian Ada yang bilang gitu loh Bahwa Orang yang lebih banyak Pakai baju warna Gelap Hitam Itu Banyak yang lagi fase Untung saya tadi ini Mau berangkat ini Pakai hitam loh Supaya kelihatan lebih kurus Untung gak jadi Ini ada dia Sering pakai warna hitam Gak mesti Cuman ternyata Orang-orang yang depresi Lebih sering memakai Warna-warna seperti itu Kalau orang yang Justru pada waktu mania Dia memakai warna-warna Yang berani Merah Salah satunya Oh jadi maksud Dr. Amy Orang bipolar ini Di lemari bajunya Itu ada koleksi Baju-baju terang Dan gelap gitu Loh kalau koleksi Pasti ada Tapi pada waktu Dia fase Dia akan memilih Memakai baju yang mana Terus menerus gitu ya Dipakainya lebih seksi Lebih menor Warna-warna yang Lebih neon Lebih minyak Enggak Ini kan kita di fase depresi Jadi lebih hitam Tertutup Gitu ya Oke Terus Apa ya Gak bisa kerja Gak bisa kerja Sering menunda-nunda Mudah tersinggung juga Tapi badannya kayak Capek-capek Gak semangat Melakukan aktivitas Yang dulu disukai Menghindari Pergaulan Menghindari pertemanan Nafsu seks menurun Berat badan menurun Gak nafsu makan Atau bisa juga Malah makan banyak Juga bisa Gak bisa tidur Atau malah tidur terus Dan kalau parah Sampai ada Ide-ide pengen mati Pengen bunuh diri Ini kok saya rasakan Kok malah lebih kompleks Daripada depresi Memang lebih kompleks Bipolar lebih kompleks Kapan depresinya ada Ternyata disertai Dengan juga ada fase mani Makanya jangan Gampang-gampang Self-diagnosis Beberapa pasien saya Saya diagnosis Dia depresi Lalu dia bilang Tok kayaknya aku bipolar Kok bisa Iya Kayaknya aku kemarin Sedih-sedih hari ini Aku udah happy Nah itu harus hati-hati Happinya itu masih kategori normal gak Kalau masih kategori normal Orang lain gak terganggu Ya berarti kan gak ekstrim Berarti gak bipolar Ya itu Normal aja Jadi depresi Plus fasenya Ya normal Jadi kita masih bilangnya Dia unipolar depression Masih yang satu Bukan yang bipolar Kalau bi kan dua Jadi jangan gampang-gampang Mendiagnosis Karena banyak loh pasien-pasien yang bilang Aku kayaknya bipolar Soalnya aku ada mood swing Padahal ya enggak Oke oke Mood swing Nah ini istilah tadi Yang mungkin perlu dokter jelaskan Bagi yang gak ngerti Apa itu mood swing Ya mood swing itu Perubahan suasana Peraksaan yang ekstrim ya Iya Perubahan suasana yang ekstrim Yang Bisa tanpa pemicu Atau dengan sedikit pemicu Tapi ekstrim gitu dok Iya responnya ekstrim Responnya ekstrim ya Oke 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 Periksa aja lah ke dokter AML Supaya Anda bisa dapat penanganan yang tepat Ini sebenarnya apa gitu Depresi atau bipolar Karena kok deket-deket ya ini Memang kan Deket-deket Karena bipolar Pasti ada depresi Tetapi kalau depresi murni Yang maksudnya Yang unipolar depresi Itu tidak ada mania Bedanya itu doang Gak ada mania Nah itu Ini sebelum saya tutup gitu ya Pembicangan kita ya Kalau ke dokter AML Kalau untuk setelah tidak Gakkan dia nusah kayak gitu Berarti Obat bipolar Itu juga obat depresi gitu Kalau dia lagi fase depresi Kita harus kasih dia Obat antidepresan Pada pasien-pasien bipolar Tetapi bedanya Pasien-pasien bipolar Kita harus berikan obat Penstabil mood Dan kalau disertai Gejala psikotik Bicaranya sudah meracau Nah itu harus dikasih Antisikotik Oh itu Jenis-jenis obatan Yang dipakai nantinya ya Yaudah Ke dokter AML Silahkan bikin janji ya Untuk Anda bisa Apa Counseling Supaya mendapatkan Penanganan yang tepat ya Kita hari ini Tadi sudah membahas Soal bipolar Dan Doa saya Anda semua sehat-sehat aja Kalau tahu bipolar Bipolar apa bisa disembuhkan? Dengan obat Bisa terkontrol Terkontrol ya Terminits Paling nggak Anda bisa fokus Anda bisa tetap melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik Dan orang-orang sekitar Anda juga Merasa happy Dekat-dekat Anda Buanglah masalah pada pakarnya Bersama psikiater Buat apa susah Bahtra Yuda 96.4 FM Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya